Balik informasi kriminal pemirsa, petugas gabungan dari BNNP Jawa Tengah menangkap sopir truk yang diduga akan mengedarkan narkoba jenis ganja seberat 6,3 kg yang tersimpan dalam 6 paket. Pelaku ditangkap petugas ketika melintas di jalan tol Batang Semarang, kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang dan BNN Jawa Tengah menghentikan laju kendaraan truk di jalan tol Batang Semarang Jumat Siang. Petugas juga menangkap para pelaku yang terdiri dari tiga orang. Mereka adalah Selamat Widodo sebagai sopir dan dua orang lainnya. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kurir narkoba dari Jakarta melintas di Jawa Tengah dengan modus di bawah menggunakan angkutan barang. Dari tangan pelaku didapati 6,3 kg ganja. Sementara itu sopir truk yang menjadi kurir barang haram itu mengaku baru pertama kalinya melakukan pengiriman narkoba jenis ganja dan mendapatkan upah 1,5 juta rupiah. BNN Batang Atas perbuatannya itu ketiga pelaku kini dalam proses penyidikan di BNN Batang. Mereka terancam menjerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban, RTV.